Saya Ibu Lope dari Belanda, Lelystad. Saya datang ke Indonesia untuk berobat. Karena saya dibikin orang. Orangnya saya tahu siapa, tapi saya nggak usah beritahu namanya. Ini mau berobat di sini karena ada anak saya di Indonesia dan tetangganya yang kasih tahu, yang bawa saya datang kemari untuk berobat. Karena saya merasa dibikin itu, merasa badan saya seperti ditusuk-tusuk. Perut, bagian kaki, pokoknya seluruh badan rasa ditusuk-tusuk. Terus langsung makan nggak ada. Nggak bisa jalan. Mau pergi-pergi nggak bisa. Di rumah terus. Terus teman-teman saya semua dipisahkan. Anak-anak saya dipisahkan. Jadi saya hidup sendirian di rumah. Nggak boleh sama sapa-sapa. Karena dia curi, pakaian saya dicuri. Pakaian saya dirobek. Ada yang curi, ada yang dirobek. Ada yang dirusak. Barang-barang saya dirusak, dicuri. Dia pakai kunci palsu masuk rumah. Mobil saya juga mau dijual. Ternyata surat mobil dia nggak pegang. Jadi kuncinya dikembalikan di meja malam-malam. Nah, orangnya bebas. Tapi saya yang masuk rumah sakit jiwa. Dikira saya yang sakit. Sakit jiwa. Akhirnya, saya masuk rumah sakit jiwa satu bulan. Tiga hari sebelum Natal, saya keluar. Anak-anak saya nangis. Soalnya mama saya nggak gila katanya. Tapi orangnya yang gila malah bebas. Karena saya didukunin. Orang-orang didukunin supaya orang-orang tidak percaya sama saya. Ya, tau? Dia nggak percaya sama saya. Jadi semua percaya dia. Memang anak saya dipisahkan. Keluarga saya dipisahkan semua. Jadi maunya dia, saya hidup sendirian. Terkurung sendirian. Jadi saya males mau keluar. Sudah males biasanya. Saya keluar-keluar. Ini nggak bisa. Nggak mau. Saya hanya keluar kalau belanja sebentar. Naik mobil. Terus saya kembali lagi. Saya nyetir sendiri. Biar umur 80, saya nyetir sendiri. Ke sini saya minta sama Pak Agus supaya saya dipangerin, rumah saya dipangerin supaya aman. Dan saya minta sekali dihancurkan. Jadi apa yang tadi Fons bilang, apanya ilmunya supaya dihancurkan. Biar nggak bisa cari makan secara begitu. Cari makan secara baik, tapi jangan secara membunuh orang. Jauh ya? Ikut Pak. Jauh. Nanti istri saya gimana? Istrinya ikut. Kalau tidak, jangan kalah ke... Saya boleh tanya. Boleh. Saya boleh tanya. Boleh. Nggak marah. Nggak. Kalau ada dikata. Saya akan membuat cahaya. Emang jadi ambil. Siap. Jadi saya biar tenang. Siap. Ya Tung? Siap. Ya udah tiap. Ini beliau ini sering merasakan seperti ditusuk-tusuk. Iya. Selain itu, mohon maaf ini. Ada seseorang yang sepertinya menginginkan beliau. Nanti kalau saya sentuh, walaupun ini air, tapi akan seperti terbakar ya. Sedikit aja. Sudah dirasakan aja. Tarik nafas dirasakan. Dirasakan keluar masuk nafas. Dan pasrah pada Tuhan. Pasrah pada Allah. Pada yang menciptakan kita. Kita hidup pada yang menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Dengan kalimat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat. Di dalam diri saudaraku ini. Dengan izin Allah. Dengan kalimat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sihirullah. Tatullah. Sifatullah. Wujudullah. Afalullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. 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 Ini yang menempel. Tidak apa-apa. Nusa takut. Panas? Hah? Jangan takut Jangan takut Jangan takut Jangan takut Yang biasanya terasa tersusuk dimana? Yang sering ditusuk-tusuk Di sebelah mana? Semuanya Jangan takut Makhluk seperti itu Tidak perlu ditakutkan Tidak ada yang Lihat nih Tidak apa-apa Lihat di kakinya Tidak apa-apa Kaki aja Lihat di kaki aja Yang di kaki aja Lihat di kaki aja Tidak apa-apa Kalau seperti itu Tidak perlu ditakutkan Takut hanya pada Allah Jangan pada Hal yang semacam itu Seperti ini Ini kangguannya Tidak apa-apa Santai mawan Santai aja Santai aja Kita kan punya Allah Ini gak perlu takut Ini gak perlu takut Ini gak perlu takut Ini gak saya takut Ini namanya magic Atau sering juga disebut Sebagai ilmu hitam Jadi Sebenarnya Bangsa jin itu Tidak ada yang Kuat Cuman masalahnya Manusia dengan Kekuatan pikirannya Bersekutu dengan Bangsa jin Lalu Meminta pertolongan Dengan bangsa jin Jin itu tidak punya Imaterial Dia tidak punya Kekuatan Tapi karena Kekuatan manusia Sehingga Benda yang Seharusnya Seperti susuk itu Susuk itu Masuknya gak sakit Tapi ketika di dalam Menyembuhkan Penyakit Ini beliau ini Namanya Terkena gangguan Sin Jin dari Kekuatan sihir Sihirnya yang digunakan Kekuatan angin Membuat bingung Linglung Dan Susah Yang pertama itu Yang pertama itu Nanti kalau diperkataan Kita tetap Gak ada Dari Kekuatan Kita kan Kekuatan Allah Dari mana Nas Kekuatan kiriman Dari kiriman Dari golongan Sin Amar Orang yang menggunakan Kekuatan magic Kekuatan magic Ini ada yang Sebenarnya Cuka sama beliau ya Pengen punya diri beliau Terus Kenapa Kok sampai Terjadi Seperti itu Terjadi an Iya namanya perkuatan tolim seperti itu Harusnya tidak boleh menggunakan kekuatan magic Karena kekuatan magic itu bersebut dengan jin Yang penting jeningan yang pertama jangan kememarah ya Yang kedua jangan bingung Yang ketiga jangan was-was Kalau ketika hal ini nanti bisa dihilangkan Insya Allah gangguannya tidak bisa masuk Karena ini dalam lingkup keluarga Jadi yang penting jangan marah, jangan sedih, jangan bingung Supaya jangan sedih, jangan bingung, jangan rasa bagaimana Artinya harus senang Supaya senang harus syukur Supaya syukur harus ingat Supaya ingat harus berdikir Kita harus berdikir kepada Allah Intinya kita harus ada sandarannya Kita harus ada sandaran Sandaran kita siapa? Ya Tuhan selain Tuhan tidak ada Selain Allah tidak ada Itu sandaran yang paling kuat Kalau kita punya sandaran itu tenang Tidak mudah terombang-ambing Tidak mudah terombang-ambing Tidak mudah terombang disini ya Ini kalau disini dimana tempat tinggalnya? Di tempat saya Tidak mudah terombang-ambing Dulu kan saya pernah ke Bu Sudir, waktu yang PPKM, terus ini Mama minta tolong untuk diri ini. Saya harapkan beri senengah, terus untuk Bu Sudirin aja biar nggak siap-siap perjalanannya dari Belanda, nyari toko gitu, supaya saya bantu. Ya, selain saya bantu, saya minta juga membantu diri sendiri. Karena saya nggak akan bisa membantu seseorang kalau dia tidak mau membantu dirinya sendiri. Selain doa, harus punya sandaran. Karena ketika berdoa itu harus bersandar. Nggak boleh kampang marah, kampang bingung, dan was-was. Apalagi ini hubungannya dengan orang-orang. Nanti saya kasih tau. Baik, kecilung ya. Kenapa kok mengganggu beliau? Masalahnya yang mengganggu beliau untuk apa? Kenapa kok ingin menguasai beliau itu? Kenapa kok ingin menguasai beliau itu? Kenapa? Kenapa ada orang yang ingin menguasai beliau itu? Kenapa yang kamu lakukan apa saja? Terus yang kamu lakukan apa saja? Menghancurkan apa tanya. Bikinnya sakit-sakitnya. Jadi kalau beliau sudah sakit, kamu mau apa? Terus yang kuas. Senang. Senang. Kamu kok senang di atas penderitaan orang. Itu namanya dolim. Jadi tugas kami. Ini memang tugas kamu itu membuat orang lain menderita. Supaya tuan kamu itu bahagia. Itu namanya pekerjaan tuan. Kamu nanti dilaknat sama Allah. Orang itu jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan seperti itu. Mas kan. Mas kan. Kamu nggak sampai hari kiamat juga nggak akan saya lepaskan. Yang menyuruh kamu siapa? Laki-laki dan perempuan. Beliau ini saja atau sama keluarganya? Satu keluarga. Satu keluarga juga. Dan anaknya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jatikan izin Allah. Mengaku kamu. Allah. Ayo siapa yang menyuruh? Yang disebutkan ibunya tadi atau bukan? Disuruh apa? Menganggungnya. Menyakit. Ini mohon maaf ya. Sebenarnya bahasa mereka ini. Salah satunya menyampaikan bahwa. Menganggungnya juga dari kemaluan. Jadi memasukkannya itu dari kemaluan. Yang disampaikan seperti itu. Terus dari situnya gimana? Jangan gitu. Jangan seperti itu. Salah. Salah. Jangan gitu tolim. Salah. Salah yang buat. Jadi suhu. Salah yang buat. Salah, Salah. Jadi mana kamu masukkan? Di kemaluan? hai 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 jangan sepatutnya Ayo kita lihat kamu nanti sama Allah Al-Fatihah 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 Jadi apa yang tadi Fons bilang, ilmunya supaya dihancurkan Biar tidak bisa cari makan secara begitu Cari makan secara baik, tapi jangan secara membunuh orang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton